assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu habis salam cedoh dari ahas order official untuk sarapan angin terbesar kedua di indonesia ingat ahas order official oke teman teman berjumpa dengan saya lagi ya di channel kami di ahas order official nah kali ini kita munculkan lagi senapan angin PCB predator krokodil nah keren sekali ya teman gak ya lama ya hampir 4 bulan atau 5 bulan hampir setengah tahun nah ini tidak muncul kembali nah ini kita munculkan kembali karena banyak request teman teman ya di komen komen di komen komen maupun chat WA kami ada yang meminta itu ya senapan angin PCB predator krokodil nah kita sekarang munculkan kembali ada serapan angin PCB predator krokodil tentunya untuk promo-promo nya juga sangat menarik sekali sebelum teman teman menyimpan video loncengnya tonton video dari awal sampai akhir dan tanpa di skip-skip dan jangan lupa tekan tanda like komen dan sakuna nah itu wajib karena gratis supaya video kita lebih maju dan saya membuat konten lebih bersemangat tentunya oke teman teman itu juga tanda lonceng juga agar itu ya ketatukan notifikasi di channel itu ya kita seperti itu ya teman ini dia ada serapan angin PCB predator krokodil kita munculkan kembali nah lihat ini ya untuk daftar harga serapan angin PCB predator krokodil pastinya lebih itu ya ada promonya yang sangat menggiurkan sekali nah promonya apa aja itu nanti setelah kita tes akurasi kita akan sebut harga dan promo-promonya seperti biasa kita akan tes akurasi dulu ya teman teman di tempat lokasi tempat tes akurasi dengan jarak kurang lebih 25 meter nah seperti itu dan kita menembak sasaran ke tas putih tes grouping dan juga kita setelah itu menembak seluit atau codingan oke ya teman 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 tidak sabar untuk tes akurasi serapan angin predator krokodil oke kita ke lokasi tempat tes akurasi dengan jarak kurang lebih 25 meter oke teman teman kita langsung ke tes akurasi ya saya ambilkan dulu untuk HP nya nah ini dia ya oke sebentar ya oke kita posukkan dulu oke 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 kita langsung ke tembakan saya coba dulu ya oke belum ada pelurunya nah kita langsung isi oke ya terus kali ya sudah kelihatan di titik reticle telescope oke ya tambah lagi masih di reticle telescope oke ya terus kali ya jadi satu disana mantap sekali oke ya jadi satu lubang sana lebih banyak tambah besar tambah lagi oke ya terus kali ya mantap nitik disana semua oke ya keren sekali ya jadi satu lubang di satu titik reticle-ticle kita coba ya menembak silhouette nah itu ya itu ya dia oke kita coba dengan cobaan yang pertama ini ya menembak silhouette oke keren sekali ya itu mutanya sampai penceng sekali ya oke masih juga kena keren ya nah tetap dengan jarak lebih 25 meter oke tiga kali masih juga poin ya kita coba yang sebelahnya itu dia oke ya keren kali ya empat masih juga poin ya kita coba yang kelima nah ini dia sebelahnya oke oke satu sampai lima semuanya kena lulus akurasi seperti itu ya teman mantap sekali ya dan tak matikan dulu oke ya teman keren sekali ya untuk tes akurasi dengan jarak akurasi 25 meter dan menembak kertas satu sampai lima semuanya ngumpul atau nitik di tempat di satu reticle telekoper menembak ceringan semuanya juga poin oke teman kita langsung ke studio untuk sepil harga dan juga spek-spek oke teman tadinya sudah menyimak video tes akurasinya sangat luar biasa keren ya tadi dengan mimis Hercules nah itu mimis import bukan buatan made in Indonesia itu sudah made in luar seperti itu karena mimis Hercules itu memang buatan dari luar negeri jadi kita memilih peluru yang berkualitas seperti mimis Hercules dengan berat 13,6 dan tentunya double ring untuk menembak suatu apa ya misalnya bekas kaleng peluru itu pastinya utubanya sangat besar sekali tadi ya keren sekali ya menembak sasaran kertas putih lima-limanya semuanya belum tanpa ada grouping di sebelah-sebelahnya semuanya dan menembak serwit tadi poin semua nah keren sekali teman teman terus ternyatakan lulus akurasi seperti itu ya teman memang ya untuk dari dulu ya waktu serapan angin pesepi predator krokodil ini baru launching memang untuk akurasinya sangat luar biasa keren nah ini kita munculkan lagi ternyata untuk akurasinya juga sangat keren sekali nah ini bisa untuk long range juga dengan jarak kurang lebih 70 sampai 80 meter lebih juga bisa nah seperti itu teman oke teman 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 untuk warna untuk cenapan angin pesepi predator krokodil ini bukan hitam saja nah ada juga merah nah seperti ini ya teman nah ini ya sangat cantik sekali nah untuk saya review yang merah saja ya oke ya karena sama-sama krokodil nah biar di kamera pencahianya lebih terang nah kalau hitam-hitam karena saja hitam kenapanya ini hitam jadi untuk warna tidak begitu terang nah kalau merah kan lebih terang oke lanjut teman-teman kita untuk sepilih harga ya teman-teman oke ya untuk harganya mohon sekali untuk harganya 3.750.000 rupiah 3.750.000 rupiah plus dapat telegamu ukuran 39x40 nah lo juga dapat 1 kaleng mimis hercules ya sudah mendapatkan kalau beli serapan angin PCB prehitor krokodil ini sudah mendapatkan serapan angin dapat tele dapat tipis langsung hunting saja nah langsung kita berburu ke hutan nah seperti itu kalau teman mau tukar pompa seperti ada ya teman-teman pesan saya pesan itu ya serapan predator krokodil itu untuk bonus tele tukar pompa 4000 PSI nah itu teman-teman tinggal nanti tambah tambah berapa nanti bisa langsung chat di WA yang ada di video seperti itu tidak apa-apa kalau tetap mau pakai triscope gamo ya silahkan tidak apa-apa nanti untuk telenya juga kita akan setel juga teman-teman teman-teman juga dapat bonus ada tas tali sadang peredam magazin stks dan juga ada seal cadangannya juga kanan-teman nah untuk mimisnya nanti pakai mimis Hercules nah lihat dengan ada chamber warna merah tadi yang tes akurasi warna hitam jadi untuk warna di kamera tidak begitu jelas jadi kita yang ada warna yang lebih terang seperti itu oke teman-teman tadi ya untuk harganya 3 juta 350 ribu rupiah plus jabat telegamu ukuran TX9K50 dan mimis plus juga dapat bonus tadi belum ongkirnya ya teman-teman seperti itu oke teman-teman langsung ke spek-speknya ya untuk larasnya laras kurang lebih panjang 60 cm dengan alur 12 OD14 untuk serbuknya OD222 dan untuk serbuknya ini dengan juga warna merah ada vasi bolong-bolong jadi menambah cantik menambah keren seperti itu lalu untuk merknya merk pilihan di ahsadur official untuk jarak idealnya bisa sampai 70 sampai 80 meter lebih tergantung skill seperti ini nanti juga di video ada sudah ya mungkin saya belum itu ya melihat untuk jarak 70 sampai 80 meter lebih itu pastinya menimba buah kapok ataupun celuat pasti tergantung juga skill dan kemampuannya masing-masing kalau seperti saya untuk skillnya masih bisa-bisa saja yang dekat-dekat saja seperti 40 sampai 60 kalau sampai 80 sampai 100 meter nah itu bukan kealian saya bukan kapasitas saya nanti sama tim snapper kita seperti itu ya teman kita langsung ke tabung ya tabung bocap 500 dengan ketebalan tabungnya 4 mili jadi sangat aman sekali kita pompa di 2700 sampai 2800 PSI dan untuk usia tepungnya biasa sampai 20 tahun lebih nah itu tergantung dari kita cara pemakaiannya seperti itu ya teman dan sudah ada cincin larasnya juga nah teman nah untuk perawatan larasnya juga mudah cukup semakin satu kali seperti oli widi maupun punya ikan di belakang laras semakin sekali biar untuk kotoran atau bekas dari pulut sebut akan dilakukan dan akorsinya tetap terjaga dengan baik lalu untuk persen tabungnya juga sangat mudah sisakan minimal kalau sudah lama tidak menggunakan sisakan minimal anginnya di 1000 PSI saja nah kalau ini tabung besar untuk angin sisakan 1500 PSI sudah tidak apa-apa beda kalau yang itu ya tabung-tabung kecil seperti moser ataupun marauder punya marauder nah itu harus minimal sisakan 1500 PSI agar agar supaya untuk isinya awet dan tidak terjadi kebodoran jadi harus kita merawat sebaik mungkin senapan atau barang-barang yang kita sayangi jadi ini termasuk barang mewah juga warganya lumayan ya 3 juta 350 kita harus merawatnya dengan sebaiknya jangan sampai dialih tangankan sama orang lain harus kita pegang sendiri jadi seperti itu ya teman-teman di belakang tabung ini ya di bawah tabung maksud saya ada pegangan segitiga nah ini lengkap sekali teman-teman untuk ringnya ini bukan ring ukuran dua-dua jadi cocok sekali untuk dipasang bipod kalau teman menghendaki membeli bipod bisa teman pesan atau chat kami yang ada di video saya mau pesan bipod juga bisa nanti bisa dipasang campungasannya juga mudah oke ya teman-teman lalu untuk pengisian anginnya sudah pakai mini kubler jadi harus ada sambungan atau tambahan kubler tinggal coba saja di selang pomanya sangat cimu sekali sudah bisa nah untuk manumatannya ada di bawah chamber nah ini ya teman-teman di coba chamber sini sangat unik sekali seperti predator itu ya Mahameru nah ini predator krokodil ini untuk amaternya ada di bawah chamber oke nah untuk chamber pembuatan dual seri 6 dengan pembuatan CNC atau semi CNC ya teman-teman ini ya pembuatan dual baja seri 6 pembuatan CNC lalu untuk daleman-daleman dual baja dan punya persetandar jadi lumayan ya untuk ruang ledaknya juga dan powernya juga sangat bagus sekali dan untuk tempat pengisian mimisnya bisa pakai singis itu juga pakai magazin atau magazinnya isi 14 atau 14 mimis jadi kalau diisi dengan mimis untuk magazinnya jangan sampai dicampur-campur kalau Hercules semua jadi jangan sampai dicampur-campur dan untuk tarikannya bukan tarikan sheet lever nah itu sudah modern mudah dan sangat enteng sekali teman-teman beda sama ya monster yang masih grendel atau gejluk nah itu kan pakai tarikan grendel nah itu berat nah ini sudah pakai sheet lever jadi sangat enteng sekali seperti itu juga sudah cukup juga tempat kensokokang ini dia ya ada di kanan maupun di kiri nanti nah ini ya ada kensokokang juga kita akan kasih plastik klip ya jadi bagus bukan seperti yang ini nanti kita akan ganti pasti klip jadi lebih bagus dan tidak itu ya teman-teman tidak seperti ini seperti itu ya untuk untuk tiga nya bukan trigger max ya teman-teman nah ini sudah ada safety triggernya juga dan untuk realnya bukan real ukuran sebelah jadi cocok sekali untuk semua jenis teleskop karena mounting tele bawaan dari public itu bukan real ukuran sebelah jadi cocok sekali untuk semua jenis nah untuk chambernya bukan ukuran dua-dua atau PKT ini seperti itu dan untuk pegangan bukan pegangan grip ori tepat dari karet mati ya teman-teman jadi memang di design bisa senyaman mungkin saat kita pegang senapan dan saat itu ya berburu dalam cuaca ini ya tidak hujan maupun hujan tetap tidak kena lumpur jadi kalau lumpur ya pastilah licin seperti itu ya dan untuk powernya popor CTF bisa maju dan mundur tepat dari ban ABS yang tidak mudah patah sangat luat sekali dan untuk powernya ini dia ya ada di belakang tempatnya botak ke kanan bisa untuk menambah power botak ke kiri bisa untuk menguangi power nah kalau teman-teman mau menghendaki 100 tembakan harus di setelan power paling irit nah nanti sesuai teman-teman menghendaki ya mau 100 tembakan 100 tembakan bisa setelan power paling irit nah kalau mau menambah power ya harus itu ya rosekunya jumlah-jumlahnya akan semakin berkurang seperti itu nah nanti tinggal sesuai kebutuhan saja teman-teman kalau mau berburu game silahkan menambah power mau berburu longren nah itu harus setelan itu ya power yang paling irit atau sedang ini bisalah teman-teman bisa belajar dari video-video tutorial yang ada di YouTube seperti itu teman-teman nah teman-teman tadi ya itu harga 3 juta 350 itu dapat tele kita akan setel di sini juga kita akan setel zero nya nah kita akan setel tinggal nanti teman-teman kalau sudah balik sudah sampai sama sampai sana sampai teman-teman teman-teman nanti bisa langsung dipasang tinggal nyetel sedikit saja seperti itu nah setelan beda orang beda setelan seperti itu jadi setel sedikit saja jadi teman-teman dipasang saja di tanda putih ya di mounting tele dan juga realnya nah jadi kalau masanya jangan buru-buru jangan sampai terbalik nah itu beberapa kasus ya bukan kasus nah itu banyak teman-teman yang chat di atas kami maupun visi atau video call mas ini tele saya kok jaraknya jauh sekali ya gimana ini padahal apa terbalik nah itu yang kita saya harangkan kita sudah menyarankan kita sudah tandai kenapa harus terbalik jadi kita harus hati-hati dan itu ya jangan terledor sebelum memasang alangkah baiknya dilihat dulu ada tandanya atau tidak kalau ada tandanya kita pasang sesuai tanda oke teman-teman itu dia ya untuk sedikit spek-speknya kita langsung ke sistem pemesanan sistem pemesanan kita ada dua sistem pertama sistem COD bayar di tempat cukup dengan foto KTP saja kalau mau foto KTP cukup dengan DP sebesar 300.000 rupiah cara yang kedua dengan bayar lunas dengan cara Traffler kita sudah menyediakan 4.000 rupiah ada BRI mandiri BC dan juga BCA kalau teman-teman sudah mengirim tanda bukti Traffler kita akan segera proses untuk pemasanan asalkan teman-teman tidak lewat dari jam 12 kalau lewat kalau lewat jam 12 kita akan proses keesokan harinya nah kalau masih di jam di bawah jam 12 seperti jam 11 kita bisa langsung proses seperti itu ya teman-teman karena kalau lewat jam 12 resi sudah dibuat dan pak posnya sudah siap ambil untuk disebutkan atau dikirim ke teman-teman seperti itu teman-teman ya teman-teman saya berterima kasih sudah menyelamat video dari awal sampai akhir dan tanpa di skip dan jangan lupa tekan tanda like comment dan subscribe saya mohon apabila ada saya kata dalam video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat saudara official